Puji Tuhannya gue udah bisa ngambil motor tuh cash bang Terus sekarang udah ngambil rumah juga Di daerah Depok Nah sekarang ini tinggal merintis usaha yang baru lagi nih Gimana caranya gue harus bisa beli-beli-beli yang lain-lain gitu Jadi dari pancong 4 tahun ini udah kebeli motor dan rumah nih ya bang Betul Kalau perkenalkan gue Nelson dan gue sebagai owner di pancong Kuro Adonan pancong untuk 1 kilo ya Kira-kira ini modalnya berapa bang? Yang tadi disebutin kira-kira totalnya bang Kalau dari hitungannya sebenarnya sekitar Rp60.000 Rp60.000 itu untuk adonan 1 pancong semua tadi tuh ya Iya 1 kilo Kita nyebutnya 1 kilo adonan Karena kita patokannya dari terigu Harganya Rp60.000 modal Iya modalnya Rp60.000 Ini bisa berapa porsi nih bang yang ini nih Sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 juga bisa dijadi nih bang Rp25.000 sampai Rp30.000 porsi Iya Nah kalau orang-orang kan biasanya belinya yang ada toppingnya bang ya Iya Yang ada toppingnya berapa harganya bang? Kalau yang ada toppingnya macam-macam Karena disini kita ada ukuran besar bang Besar sama kecil Jadi kalau yang kecil itu Kalau original Rp6.000 Iya Kalau pakai topping itu Rp9.000 Kita naikin harga Rp3.000 doang Dari per topping Tapi kalau ukuran besar cuma naik Rp2.000 sih Oke berarti kayak model Rp60.000 bisa dapat berapa tuh bang? Kalau habis Kalau ada topping? Itu satu kayak gini bisa jadi Rp300.000 Selamat siang bang Halo siang bang Ini dengan abang siapa bang? Dengan Nelson bang Bang Nelson nih Kita hari ini mau berbagi resep jualan apa bang? Pancong Pancong Lumer Pancong Lumer Jadi pancong apa bang namanya bang? Pancong Guru Jadi depan kita bahannya ada apa aja bang? Nah ini gue bahannya Jadi gue bongkar semua nih resep dari pancong Guru Pertama ini gue menggunakan telur 3 Ini gue menggunakan hakiki Hakiki nih Hakiki fungsinya untuk apa bang? Ini untuk membantu pewarnan telur Oke Jadi nanti warnanya lebih pekat gak pucat Kan biasanya kalau pancong-pancong itu kan Yang di tempat lain itu kan warnanya pucat tuh putih Tapi kita menggunakan hakiki ini Ini ngebantu nanti pewarnanya lebih bagus Oke Habis itu ada apa lagi bang? Nah ini kita menggunakan Forbita Untuk apa namanya Apa namanya margarinnya Margarinnya? Jadi kan biasanya pakai ini? Iya ini dari dulu dari awal Dari awal Oke mereknya Forbita ya? Forbita Ini kan ukurannya 200 gram Iya Cuma kita kalau untuk ukuran 1 kilo Tepung? Tepung itu kita pakainya setengahnya Jadi 100 gram Oke Itu untuk takaran 1 kilo Oke Gitu Apa lagi bang? Terus kita menggunakan vanili Vanili ini Gue menggunakan biasanya sasetan sih Jadi lebih gampang Karena Nah vanili ini Fungsinya apa bang? Ini untuk pewangi makanan Jadi Iya Jadi nanti makanannya Untuk pancongnya jadi wangi Jadi lebih enak untuk Boleh langsung praktek bang? Oh boleh Jadi apa dulu nih? Jadi pertama ini gue Telur dulu Karena gue takutnya Biasanya kan telur kita gak bisa nebak nih Ada yang busuk ke tengah Enggak Jadi kita pakai telur dulu Biasanya gue kalau Bikin adonan Selalu menggunakan sarun tangan sih Biar Bikinis ya? Bikinis ya Jadi kita mau bikin apa aja Selalu Mau yang jaga karyawan juga harus Pakai sarun tangan sih Biasain kalau disini Gitu Nah pertama Tidak telur Nah kenapa telur dulu ini biasanya Takutnya kan busuk nih Nah kita pakai telur dulu Gitu Kita takutnya busuk Nanti Yang lain-lain kebuang kan Bercuma Ini tiga Jadi semisal busuk bisa diganti gitu ya bang? Iya Jadi Nanti bahan-bahan yang lain gak sayang gitu Biasain kalau bikin adonan itu telur dulu Karena kita gak tahu kan Di dalam telur itu busuk atau enggak gitu Iya Nah terus Menggunakan garam Nah garam ini biasanya gue Satu ujung sendok sih Jadi gak Sengah makan ya? Sengah makan sendok makan? Iya Gitu tuh Gitu Terus Vanili tiga Nah vanili ini gunanya buat tadi Yang buat pewangi Ukurannya tiga Vanili saset Tapi ada juga sih yang Vanili yang Botolan Tapi Gue lebih milih ini Ini karena biasanya gue beli yang karungan Ini mereknya GMP GMP ini lebih pekat untuk Apa namanya Pemanisnya dibandingkan gula-gula yang lain Jadi ini udah gue takarin Ukurannya untuk ukuran Ukuran gulanya ini setengah kilo Setengah kilo? Iya Ini ukuran setengah kilo Jadi dua Dua gelas Ini ukuran Setengah kilo Tapi Kalau teman setengah Itu rasanya kurang manis Biasanya gue tambahin Tiga sendok Tiga sendok Iya Ini apa bang? Ini Soda kue Biasanya orang ini Kadang bikin pancong itu Kurang kembang Kurang kembang Mungkin dia salah Biasanya ada baking powder Sama soda kue Iya Nah sebenernya yang lebih bagus Untuk pengembang itu Kupu-kupu itu Menggunakan soda kue Lebih bagus Mereknya kupu-kupu ya? Kupu-kupu Nah takarannya sendiri Berapa bang? Ini gue Awal Ini dua sendok Tapi nanti Ketika adonan udah jadi Gue tuang lagi Satu sendok lagi Biar nanti Mengembangnya lebih bagus Lebih sempurna gitu ya? Ini full ya? Full Satu sendok makan full Ini dua Dua sendok makan Full Tapi nanti ketika adonan udah jadi Masuk terigu Tambah lagi satu Tambah lagi Habis ini diapain bang? Nah ini kita langsung proses mixer Ini dimixer bang ya? Iya dimixer Berapa lama bang? Ya ini Sekira-kiranya sampai Halus aja sih Adonan Karena kan ada Ada gulanya juga Jadi dipastikan aja Udah merata semua Sampai halus gitu Ini kecepatannya berapa bang? Kalau gue biasanya Setengah Middle Sama Yang paling speed Iya Speed yang paling up Itu Jadi kalau gue mixer Berarti kalau emang harus di mixer ya? Gak bisa manual ya? Gak bisa Gak bisa Ini kalau mixture begini Kita limonnya kan ada bang? Ini gak ada Ini dikit lagi juga udah kelar ini Cuman abis ini kita rise dulu Selama 15 menit Jadi abis dimixer Diceratin ke adonan ya? Iya Karena Kan ada pengembangnya Biar pengembangnya itu Nanti lebih bagus Nah berarti ini adonan sudah jadi ya? Udah jadi Ini yang pertama Awal nih Awal ya? Iya Berarti dimatikan dong Berser ya? Iya Kita matikan dulu Nanti ditunggu Untuk adonan pertamanya ini Selama 15 menit Tadi abis dimixer Ridimin lagi 15 menit Iya betul Abis itu baru pencampuran Pakai tepung bang ya? Iya air semuanya Nanti tambahin soda kue lagi Biar lebih bagus Jadi fungsinya buat ngembangin juga ya? Iya betul Nah ini langsung kita kasih terigu nih Mereknya apa bang? Gue biasa gunain CG3 biru sih Udah langganan banget Iya Karena dulu gue pernah juga pake payung Cakra Kurang cocok Kurang cocok Karena beda Kalau awal ini gue emang selalu menggunakan CG3 Lebih lembut apa gimana bang? Lebih lembut ya Lebih bagus Jadi nanti Pasti Yang banyak yang komen itu Di review di Shofifood gue Di online itu Pasti bilangnya Adonan gue tuh Lembut Nah ini Jadi kalau mau Usaha panjang Usahain tepungnya pake ini bang ya? Iya Harganya juga gak terlalu Beda jauh Beda jauh Gak terlalu beda jauh Tapi kalau misalkan kita Maksa pake yang lebih murah kan Saya Iya Kualitasnya jadi turun kan Lebih baik Beda dikit doang Beda berapa ribu Tapi kan kualitasnya lebih bagus Nah Lalu Air 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 gimana takarana nih? Nah ini gue pake gelas Iya Ini biasanya gue pake Tiga gelas ini Tapi ini gue pake air ini ya Air galon ya Jadi bukan air mentah Iya Nah ini tiga Takarana tiga gelas ini ya? Iya tiga gelas Tapi nanti kita tambah lagi setengah Pas Pas udah diaduk Nanti Jadi gak terlalu cair Gak terlalu Apa namanya Gak terlalu Ini juga Keras juga Nah Ini mixer lagi bang? Mixer Ini Ini agak lama dari awal sih Karena kan ini terigo Jadi agak berat ya kan Oke nanti Lagi bagus Nah Ini kan Warnanya kan Masih agak pucat Iya Karena telurnya Warna telurnya masih kurang Jadi Biar menarik Ditambahin lagi Hakiki Ke warna yang tadi Yang di awal Yang gue kasih Nih Ini gak semua Pancong pake ini Ini biasanya kan Kalo pancong lain itu pucat Nah gue pake ini Dan ini Iya Ini juga murah Teman Rp2.000-Rp3.000 gitu Kalo di pasar harganya Cuman ini jarang ada di pasar Tapi gue biasanya beli online Oke Nah Biasanya semua peralatan itu Di online banyak Iya Nah ini 3 tetes aja Warnanya juga udah bagus nih Segini doang Rp2.000 bisa Sebulan lebih bang ya Iya Gak sampe sih Jadi warnanya agak kuning Kuning kelur gitu Jadi Pas nanti setengah mateng Warnanya lebih bagus Gak pucat Ini gak apa-apa nih Dikasih tau semua Wah gak apa-apa Karena Ya gue juga belajarnya Dari online bang Dari youtube Iya Jadi kan Mau disimpen Kita mau simpen reset juga Orang sekarang Rata-rata juga udah pada tau Jadi Ya rejeknya mah Udah ada yang aturkan ya bang Ini tambah margarin bang Margarin ya Jadi proses margarin ini Bisa di awal Bisa di akhir Bebas ya bang ya Bebas Tapi Lebih baik di awal sih Tapi Ini gak apa-apa Ini pakainya setengah dari Forbita ya Hmm Oke siap bang Kalau margarin itu biar nabes bang Biar lebih gurih aja bang Ya Nih Jadi Posisinya tuh Kayak gini nih Ini udah jadi Udah jadi Sebenarnya untungnya Kita pake soda kue ini Kan dia Ngebantu Proses ngembang juga nih Nah tadi Kita kan udah masukin dua Nah kita tentamin lagi Biar jadi lebih bagus Nanti pengembangnya Nah Ini mixer lagi ya Mixer lagi Gitu Udah nih ya Udah jadi nih ya Udah jadi nih Udah siap Nah kalau ini Nanti mixer hatin lagi Kenapa Di diemin lagi Berarti gak usah ini Iya biasanya Ini gue diemin dulu Tapi kalau udah dimulai Langsung aja bang Gapapa Gapapa gitu ya Iya Karena kuncinya tadi Soda kuenya Satu ditaruh Diterakhir itu Ngebantu proses Pengembangan Lebih bagus juga Gitu Tapi lebih bagus sebenarnya Di res Cuman kalau udah ada yang beli Kasih aja ya Kasih aja Ngembangnya juga udah bagus Gitu Adonan toang Kesini bang ya Iya kesini Jadi nanti pas masuk ke kompor Dia lebih Ini Lebih gampang Lebih gampang Iya Setakannya Kalau mau usah pancong Kayak gimana sih Nah Jadi kalau Ini Kompornya ini khusus nih Iya Jadi kalau untuk Ukuran pancong lumer itu Pastiin lobangnya itu Ada 12 Kalau 8 itu Dia pukis Karena lebih gede Banyak yang salah beli juga tuh Biasanya kalau Pancetakan pancong harus 12 12 12 Ini ukuran 1 loyang nih Biasanya nyebutnya nih Oke Nah kalau setengah ini Setengah loyang Jadi 6 6 garis Cuman Karena disini gue Ngejualnya itu Nggak ada ukuran 1 loyang gede Iya Tapi ukurannya Setengah Ukuran kecil sama besar Kalau yang Kecil Itu 6 6 garis ini nih 6 bolongan Tapi kalau yang besar Biasanya 8 Oke Cuman naik 2 Kita bisa hargain 2 ribu lagi Jadi Kalau kita nanya ke customer juga Dan nanti Lebih milihnya Yang besar Padahal kita cuman Pakai 2 Itu trik Trik marketing juga sih Kalau betul-betul Iya Jadi ini Kalau mau masak dulu Ini Dikasih margarin dulu bang Iya Jadi abang maunya Yang kecil atau yang besar nih Boleh Yang setengah mateng bang Yang biasa dulu Yang kecil Yang kecil Yang kecil boleh Cuman ini Patah Jadi iya Ini nanti Video online juga ada Caranya Congkelan pancong gitu Kalau kita akan pancong Pancong kayak gini berapa sih bang Kenapa Harganya cetakan pancong Variatif sih bang Ada yang 500 Ada yang 800 Khusus Iya awet Iya Nah pastiin ini Sebelum kita masuk pancong ini Komponnya harus panas bener bang Iya Jangan pas kita baru nyalain kompor Langsung dituangin Adonan itu gak bisa Gak mateng ya Gak mateng Satu gak mateng Satu lagi gak ngembang Oke Jadi nanti bawahnya itu Dia juga jelek Nanti kalau misalkan Ini udah mendidih kayak gini Kita masukin margarin Itu nanti Dia bawanya mateng Atasnya lumer Jadi nanti bawanya Agak keras Jadi lebih enak Itu Ini proses Prosesnya Jadi yang kecil dulu nih Iya Yang sengah mateng ya Iya Yang sengah mateng Segitu tuh ya Iya Biasanya kalau ini kan Adonan ini kan Gue kasihnya 5 Karena nanti dia otomatis turun Jadi 6 ya Iya Berarti kalau jualan panceng Untungnya besar ya bang Kenapa Kalau jualan panceng Untungnya besar Iya Jadi kita bantu pakai Topping-topping Yang membantu penjualan itu kan Topping Topping ya Iya Aduh bang Ini gak nyampe 2 menit Udah mateng Udah karena kan kompornya Kompor udah panas ya Iya Jadi ini enak nih bang Nih bawahnya tuh Oh iya bener Bawahnya mateng Jadi nanti keras Tuh Kita buka gini gampang Angkatnya Angkatnya tuh dari samping sini nih Tuh Kita angkat Tuh Iya original ya Sengah mateng Original Harganya 6 ribu ya 6 ribu gini bang 6 ribu Iya Nah Ini bikin yang mateng Mateng ya Mateng bang Nah ini tutup nih Kalau misalkan mateng Langsung tutup bang Ini kalau mateng Nud langsung tutup Gak boleh dibuka-buka Berapa lama nih Masih udah mateng Sebenarnya ini Bisa dibilang tergantung dari Kompor Kompor panasnya Jadi kalau gini Sebenarnya cepat sih Sekitar 1 menit 2 menit lah Sudah jadi Sudah jadi Nah ini yang udah Pancong mateng udah jadi ya Sudah Nih bang Tuh Tuh Ngembangnya naik kan Garu kebantu hakiki juga Ini gak terlalu pucat Nah kalau diangkatnya juga lebih gampang Tuh Iya bang Sempurna bang ya Iya Ngembangnya juga tinggi kan bang Iya Posisinya Fungsinya Baking soda di try Itu tadi ya Nah betul Banyak orang gak tau bang Kayak gitu bang Padahal kuncinya di tadi terakhir Jadi ini Ini sebenarnya Secret ya bang ya Iya Sebenarnya saya pribadi ini Cuman Dibagi-bagi Bagi-bagiin aja Gak apa-apa Kalau yang gede Ini kan abang Yang ini yang gede nih Kurang gede Tuman beda Ini kan kecil Kurang gede Ini naik 2 ribu bang Kalau kita jual nih Jadi 12 yang ini Kalau ini 11 Kalau 1 toping Iya Kalau yang ini 9 ribu Jadi ini jualan pancong Udah berapa lama bang Kalau Totalnya Kalau disini mah baru bang Karena kita ada 2 cabang Yang pertama itu ada di Petamburan Iya Nah kalau di Petamburan itu Udah lama tuh bang Hampir 4 tahun 5 tahun Iya Jadi ini resep Pancong gak kaleng-kaleng ya Iya Karena ini resepnya Udah ganti berapa kali bang Sempurna ini ya Paling sempurna ini sekarang Nah sekarang gue bagi-bagi Dah gak apa-apa Dari les masak ya Iya Mendingan les disini aja bang Les basa Betawi bisa bang Bisa 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 Ini mau rasanya apa nih Beda dong Oh beda Tapi ini coklatnya beda nih Ini melted Namanya nih Kalau disini sebutannya Oke boleh itu juga Kalau ini kan ada crunchy-crunchy Nah Ini rasanya nih Kayak ini bang Coki-coki Kayak kita keluar negeri Biasanya orang tuh Biar di foto-foto Kalau datang kemari tuh Demennya foto-foto pancong bang Asih Akhirnya liatin abang ya Jangan deh bang Ngomong-ngomong buka kemari Memang bukanya nih Dari jam berapa ke jam berapa bang Ini dari jam 11 Jumlah siang Sampai jam 12 malam bang Buka setiap hari Iya Jadi kalau ditambah topping yang ini Jadi berapa bang Kalau ini Tambah 3.000 bang Jadi kalau ini jadi 14 Jadi 14 14 Oke Ini Ini 9.000 jadi 12 Karena ini ukuran kecil nih Ini ukuran besar Cuma kalau customer Datang Nanya ukuran itu Pasti dia nanyanya Ukurannya yang besar Padahal kalau diukur Hampir beda tipis Gitu